Intro Kelicikan Syahrini dibalik kontroversi permintaan akhirnya terkuat Keren negara mengaku di timur sang penyanyi Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Tangga penyanyi Syahrini dan Reino Barak memang selalu menjadi buah bibir netizen Pernikian yang sudah diarungi selama 3 tahun itu kerap kali diterpah isu miring Bahkan pernikahan tersebut sempat menjadi kontroversi Kala Syahrini dituding merebut Reino Barak dari mantan kekasihnya Duna Maya yang merupakan teman dari Syahrini Dibalik pernikahan kontroversi tersebut ternyata Syahrini pernah membongi Reino Barak Dan bersekongkol dengan adiknya Aisyarani Untuk membuat sebuah video klip yang diperuntukkan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka Syahrini membongi Reino Barak agar sang suami mau menjadi bagian dari video klip Yang menceritakan ke seharian mereka selama menjadi suami istri Sang adik Aisyarani turut membantu akses Syahrini meniput Reino Barak Dengan mengatakan bahwa sang penyanyi berhutang video klip pada sebuah label musik Hari ini tuh aku mau bikin klip lagu barunya Syahrini Terus yang spesialnya Reino mau banget bejak syuting untuk klip ini Tapi kita bilangnya ini lagu lama banget sebelum nikah lagu ini udah dibuat Jadi kesannya kita punya utang ke label kita untuk buat lagu ini untuk dirilis gitu Kata Aisyarani Kelicikan Syahrini dan adiknya tersebut ditutup sangat rapat Bahkan saat menjalani proses syuting lagu Saking menjiwainya syuting itu mendengar instrumen yang romantis Saking ini benar-benar rahasia dan kita tutup banget Sambung Aisyarani menceritakan proses syuting Akhirnya Reino menyadari bahwa dirinya telah dibohongi oleh Syahrini dan Aisyarani Reino mengaku bahwa ia hanya memberi support pada istrinya Syahrini akhirnya menjelaskan bahwa ia telah berbohong dan Reino tidak mengetahui dibalik pembuatan video klip tersebut Jadi Pak R.B ini tuh gak tau support apa lagu apa juga Aku bilang aku masih ingin bunyikan lagu itu Aku bilang masih missing mystery Belum selesai padahal udah ada Kata Syahrini Lantas ya aku menanyakan perasaan Reino setelah menjadi model dari video klip yang mereka buat Dan Reino pun menjawab bahwa itu model tipuan Sayang bagaimana aku mau tanya gimana perasaannya kemarin jadi model video klip aku yang ada lagunya itu Apa? Model itu kan tipuan Jawab Reino Barat Selamat menikmati Selamat menikmati Syarini malu akui ayangkan sebagai mantan kekasih Kedok wanita soleha di kuliti tidak usah bohong Mereka pernah berhubungan seks Belakangan, nama Syarini kembali diisukan tak sedap Mengejutkan sang penyanyi mendadak dikabarkan punya anak dari masa lalunya Sebelumnya, masa lalu Syarini juga sempat dibongkar pria bule Pria yang mengaku sebagai ayah angkat Syarini menyebut istri Reina Bukanlah wanita baik-baik Selain itu, sosok wanita bernama Julie Chaniago Juga mengungkap bahwa Syarini adalah wanita yang punya hubungan dengan om-om Julie menyebut sosok ayah angkat Syarini hanyalah kedok belakang Di sini, itu kalau udah pegang pipi pelukan mesraya Itu bukan hubungan ayah sama anak, itu mah pacaran Ungkapnya Ia juga menyendir Syarini yang gak berbohong mengenai Lawrence Gak usah bohong, coba kalau Lawrence itu David Beckham Terus apa itu Justin Timberlake? Mungkin lain cerita ya, dadlernya? Ini karena tua gitu ya, ujarnya Wanita yang menetap di Amerika Serikat itu bahkan yakin Jika istri Rindo Barat sudah melakukan hubungan seksual dengan Lawrence Julie yakin 100% mereka pernah melakukan hubungan seks Wik-wik gitu ya tuturnya Bahkan yang mendukai hal itu dilakukan mereka saat sedang berada di Belanda Yakin kok Julie dalam hati mereka melakukan itu waktu Syarini di Belanda Bungkasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Seolah tak kuasa dan ibadai rumah tangga bersama Rindo Barat Syahini lagikan ini Kabar tak sedap dengan menimpa artis Syahini dan Belanda Barat Diketahui Syahini dan Belanda Barat Merupakan pasangan suami istri Yang resmi menimpa pada 27 tahun 2019 terlalu Kini rumah tangga pasangan artis Syahini dan Belanda Barat Kabarnya telah digunjang bagai kerupakan rumah tangga Diketahin sesi seolah tengah menjalani cobaan yang berat dalam hidupnya Yang lalu membagikan cerita lewat uran akun media sosial Instagramnya Dalam uran ceritanya tersebut Syahini ini bukan sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya Dikatakan Syahini sosok tersebut ketika mengecekkan doa pun akan sangat istajak Segedar informasi, sosok yang dibagikan Syahini lewat uran dia tersebut Tidak ada lain adalah saat ini Karena tidak ada doa yang paling istajak selain doa rumah Dan selalu membagikan Syahini Tersebut seolah mengkonfirmasi bahwa Syahini kini tengah mengalami ujian dalam hidup Terlebih dalam rumah tangganya Berselam hari yang nebara Sebab yang dibutuhkan Syahini saat ini Adulantur Armi menjadi kekuatan terkesan agar semuanya menjadi baik-baik saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!